NS HBA Season 388, Cahaya Dapat Menerangi Kuno dan Modern Saya belum pernah bertemu selama lebih dari setahun, Liki dan Song Mingyuan masih sama, tetapi wajah mereka penuh dengan angin dan embun beku. Jelas, mereka jauh lebih dewasa daripada di benua Tianwu. Keduanya dikelilingi oleh energi abadi, dan napas mereka mengejutkan. Setelah mereka tiba, bumi bergetar berirama, seolah menyambut kedatangan mereka. Keduanya menjadi lebih kuat, penuh dengan gaya pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya, tetapi dua pembangkit tenaga listrik yang tiada taraf ini tidak bisa menahan tangis ketika mereka melihat Longchen. Bos! Ketika mereka bergegas ke depan Longchen, keduanya sudah terisak-isak, dan ketiganya saling berpelukan dengan erat. Mereka takut semua yang ada di depan mereka adalah mimpi, dan mereka akan bangun segera setelah melepaskan mimpi itu. Saudaraku yang baik, jangan menangis, kita masih punya urusan. Longchen menyeka air mata dari sudut matanya dan menepuk bahu mereka berdua. Yang mengejutkan Longchen adalah bahwa mereka berdua sangat kuat dan kuat, dan kekuatan bumi yang tebal membuat mereka merasa seolah-olah bersama bumi dan berakar. Longchen kagum dengan perasaan berat itu. Hanya saja tidak ada waktu untuk bertanya tentang situasi keduanya saat ini, Longchen berkata, aku akan mengaktifkan tanda darah naga untukmu, dan kamu siap menerima baptisan darah naga. Berbicara, Rune berbentuk naga muncul di masing-masing tangan Longchen, dan mereka ditekan di dahi keduanya. Om! Tubuh Liki dan Song Mingyuan bergetar pada saat yang sama, tanda berbentuk naga menyala di dahi mereka, dan kemudian sisik naga di bawah kaki Longchen bersinar, dan energi naga yang tak berujung mengalir ke keduanya. Uff! Tiba-tiba Liki dan Song Mingyuan memuntahkan darah pada saat yang sama, Longchen terkejut, Senior, apa yang terjadi? Keduanya tidak bisa menahan keinginan naga asli. Jika Anda memaksakan darah naga saya ke dalam tubuh mereka, bahkan jika mereka tidak meledak dan mati, keinginan mereka akan runtuh dan menjadi orang gila. Jadi, mengaktifkan Rune naga asli sudah menjadi batas mereka, dan mereka tidak bisa memaksakan apapun, biarkan mereka menyerap darah Raja Naga lainnya. Dengan Rune naga asli, mereka tidak akan ditolak oleh mayat Raja Naga itu, dan mereka akan diserap dengan sedikit usaha. Kata naga yang kuat. Longchen melihat ekspresi kesakitan di wajah Liki dan Song Mingyuan, tetapi keduanya tetap diam, mengertakkan gigi, dan akhirnya harus menyerah. Awalnya, dia ingin Liki dan Song Mingyuan menyerap sedikit esensi darah di sini, meski hanya sedikit. Jelas, dia terlalu banyak berpikir, dan itu tidak berhasil sama sekali. Dengan kata lain, kekuatan skala naga ini hanya dia. Satu orang dapat menyerapnya, dan yang paling bisa dia lakukan adalah membantu mereka menanamkan Rune naga asli. Liki, Mingyuan, aku telah mencantumkan Rune naga asli untukmu. Ada delapan belas Raja Naga purba di sekitar. Anda memilih Raja Naga yang cocok untuk Anda, tetapi menyerap darah Raja Naga mereka untuk meningkatkan darah Anda sendiri. Kekuatan daging dan darah, kata Longchen. Bisakah kita benar-benar menyerap darah Raja Naga ini? Ketika Liki dan Song Mingyuan tiba, mereka melihat dua Raja Naga yang menakutkan. Tidak percaya telingaku. Pergilah, waktu hampir habis, serap sebanyak yang kamu bisa, hanya ada satu kesempatan. Longchen menepuk pundak keduanya, memberi isyarat agar mereka bergegas. Keduanya menganggup dan berlari menuju Raja Naga kuno pada saat bersamaan. Benar saja, seperti yang dikatakan naga yang kuat, dengan tanda naga asli, mereka berdua dapat dengan mudah menginjak kepala Raja Naga kuno. Keduanya melakukan teknik pemurnian tubuh darah naga. Pada saat yang sama darah meluap dari tubuh mereka, darah emas mengalir ke tubuh mereka untuk menggantikan esensi darah mereka. Keduanya adalah praktisi tanah, dan akar spiritual mereka telah berubah karena harta tanah yang diberikan Longchen kepada mereka. Menyerap darah Raja Naga tidak akan menghancurkan atribut mereka. Selain itu, pembangkit tenaga listrik tipe bumi juga merupakan pengontrol tipe daya. Kekuatan yang kuat akan membuat kendali mereka atas kekuatan tipe bumi semakin kuat. Begitu mereka berdua tiba, mereka mendapat manfaat besar. Mereka merasakan darah Raja Naga yang tak berujung mengalir ke dalam tubuh dan mengubah darah. Keduanya sangat bersemangat sehingga mereka hampir berteriak. Mereka sangat senang mengikuti bos. Om. Tiba-tiba langit dan bumi bergetar, dan seberkas cahaya menyinari langit dan bumi. Ketika sinar cahaya mendekat, Longchen dapat melihat dengan jelas bahwa itu adalah kepala botak tanpa rumput dan minyak berkilau. Kepala botak inilah yang memantulkan cahaya ilahi antara langit dan bumi. Sangat mempesona. Bu Yang. Longchen, Li Qi dan Song Mingyuan berteriak bersamaan. Kepala dapat melihat langit dan bumi, dan cahayanya dapat menerangi zaman kuno dan modern. Di sembilan langit dan sepuluh bumi, belum pernah ada kepala yang bisa membuat orang merasa begitu cerah. Bos. Langit cerah, orang itu mendekat, dan wajah pria botak itu menjadi jelas. Orang yang ada di sini tidak lain adalah Gu Yang, komandan tentara pertama tentara Darah Naga. Saat ini, Gu Yang semakin kuat dan kuat. Otot-otot seluruh tubuhnya menonjol tinggi, dan kulitnya tampak ditutupi ular-ular kecil. Seluruh tubuhnya sepertinya akan meledak, memberi orang tekanan tanpa akhir. Gu Yang, komandan legiun pertama dari legiun Darah Naga, temui bosnya. Ketika Gu Yang melihat Longchen, suaranya bergetar karena kegembiraan, dan dia jatuh tepat di depan Longchen. Longchen buru-buru memeluk Gu Yang, matanya merah, dan dia memarahi dengan penuh semangat. Omong kosong apa ini, kapan kakakku membutuhkan etiket yang sulit diatur ini? Bang, bang. Longchen menepuk bahu Gu Yang dengan keras, mengeluarkan suara dentuman, seolah memukul tembok kota. Tubuh Gu Yang terlalu kuat. Jelas, dia juga memiliki petualangannya sendiri. Oke, sekarang bukan waktunya untuk mengenang masa lalu, cepat dan serap darah Raja Naga Kuno. Setelah kamu menyerapnya, beri aku wali, dan aku juga akan menyerapnya. Longchen juga mencap Gu Yang dengan tanda naga asli, biarkan dia juga menyerap darah naga. Gu Yang banyak bicara, tapi sekarang bukan waktu yang tepat untuk bicara. Dia hanya dapat menemukan naga kuno terdekat seperti Liki dan Song Mingyuan dan mulai menyerap esensi darah. Bos, bos, segera satu demi satu prajurit darah naga muncul. Mereka datang dari segala arah. Ketika mereka melihat Longchen, Gu Yang, Liki, dan Song Mingyuan, mereka menangis kegirangan dan suara mereka menjadi serak. Longchen tidak punya waktu untuk mengenang semua orang, jadi dia mencap tanda naga asli pada masing-masing dari mereka, sehingga mereka dapat dengan cepat menyerap darah naga asli. Beberapa prajurit darah naga tidak terlalu berbakat. Mereka bergegas ke 3.000 dunia dengan kekuatan yang kejam. Mereka bahkan tidak menyangka bisa kembali hidup-hidup gelombang ada beberapa prajurit darah naga, terlebih lagi. Bahkan bukan generasi pertama, Longchen merasa malu dan tertekan, dan buru-buru mengeluarkan buah dao surgawi untuk mereka, biarkan mereka memakannya, pertama menjadi pembangkit tenaga listrik tertinggi, dan kemudian menyerap kekuatan darah naga. Aku pergi, Longchen, aku baru saja menghasilkan sedikit uang, tetapi kamu menghasilkan banyak uang. Tiba-tiba ruang bergetar, dan Monian, Xia Chen, dan Guo Ran juga datang. Ketika mereka melihat sisik naga di bawah kaki Longchen, dan mayat naga kuno di sekitarnya tertegun. Kamu sangat baik, kamu datang untuk membantuku melindungi hukum, dan aku akan menyerap kekuatan darah naga. Melihat kedatangan Monian, Longchen sangat gembira. Tanpa menunggu jawaban Monian, dia langsung memadatkan banyak tanda naga asli dan menyerahkannya kepada Xia Chen, sehingga dia bisa membagikannya kepada prajurit darah naga yang datang kemudian. Longchen, yang sudah lama tidak tahan, duduk bersila di sisik naga, dan tangannya dicetak setelah pengaturan dibuat. Ledakan. Skala naga emas bergetar hebat, runeta berujung pada skala naga menyala, dan cairan emas mengalir ke Longchen. Bab 3872, begitu sederhana. Ledakan. Ketika cairan emas mengalir ke tubuh Longchen, tubuh Longchen bergetar hebat, dan pancaran cahaya dewa beredar ke seluruh tubuhnya, seolah-olah dia dilapisi dengan lapisan bubuk emas. Ledakan. Bumi terbelah, dan keoski yang tak berujung memuntahkan, langsung ke langit, dan keoski memuntahkan, membuat langit bergetar. Pola naga raksasa dengan panjang ratusan juta mil muncul di sembilan langit. Pola berbentuk naga besar ini membentuk totem besar yang menerangi seluruh dunia. Itu bisa dilihat dari sudut manapun di tiga ribu dunia. Dia, mata kekacauan, tanah pembuluh darah naga. Ketika Monian melihat totem naga di atas sembilan langit, dan melihat bentang alam sekitarnya, dia terkejut. Yang disebut pembuluh darah naga adalah pembuluh darah nasib satu dunia, yang mengatur garis hidup seluruh dunia. Bumi runtuh, udara kekacauan memuntahkan, mengguncang tiga ribu dunia, naga ratusan juta mil, terwujud di langit, kekuatan naga tak berujung memancarkan sembilan langit dan sepuluh bumi, nafas suci dan agung, ketiga ribuan dunia tersebar di mana-mana. Aku pergi, Keoski jauh lebih kaya daripada tempat yang kamu kunjungi. Tidak, aku akan menyingkat dao wang Mian Surgawi. Guoran berteriak kegirangan saat melihat gelombang Keoski. Setelah mengatakan itu, dia bergegas. Guoran, jangan salah urutannya, kita harus menyerap darah raja naga terlebih dahulu, lalu memadatkan Mian Raja Dao Surgawi. Xia Chen mengingatkan Guoran dengan keras. Hanya setelah pengingat Xia Chen dia ingat, dan langsung pergi ke raja naga emas yang berlari kencang. Aku pergi, kalian semua pergi, apa yang harus aku lakukan? Aku juga harus menyerapki kekacauan. Teriak Mian dengan tidak senang. Kamu tidak perlu khawatir, aku akan segera sembuh. Kamu lindungi bos dulu, dan aku akan kembali untukmu nanti. Teriak Guoran tanpa menoleh ke belakang. Seiring berjalannya waktu, semakin banyak prajurit darah naga berdatangan. Mereka sangat senang melihat Long Chen dan yang lainnya, tetapi semua orang tidak punya waktu untuk berkomunikasi. Mon Yan hanya bisa menyerapki kekacauan dan mengamati sekelilingnya. Dalam hal ini, dari waktu ke waktu, tanda naga asli di tangannya harus dibagikan kepada prajurit darah naga selanjutnya. Pada saat ini, Long Chen telah sepenuhnya memasuki kondisi meditasi. Seluruh tubuhnya terbungkus dalam cahaya ilahi kemasan, dan seluruh orang itu seperti patung, dan seluruh nafasnya terisolasi. Long Chen di Shenhui merasakan darah naga emas perlahan mengalir ke tubuhnya. Darah yang hampir mengering dipelihara oleh darah naga dan mulai terisi. Setiap tetes darah naga, dengan kekuatan tertinggi, memasuki meridian Long Chen, dan meridian Long Chen menyusut dengan hebat setelah setiap tetes darah naga diserap. Bahkan ada retakan halus di meridian. Long Chen diam-diam bersuka cita, terima kasih kepada naga yang telah mengajarinya dengan sungguh-sungguh sebelumnya, biarkan dia meningkatkan meridian dengan seluruh kekuatannya, jika bukan karena meridian yang telah dinaikkan secara ekstrim, setetes darah naga ini cukup untuk menghancurkan meridiannya. Dan tidak dapat menyerapnya sama sekali. Meskipun meridiannya sedikit kesemutan, semuanya masih dalam toleransi Long Chen. Setetes darah naga perlahan disuntikkan ke meridian Long Chen. Meridian Long Chen diubah kembali oleh darah naga, dan tendon yang diubah semuanya berubah menjadi emas, tangguh dan tak tertandingi. Sungguh kekuatan yang luar biasa. Darah naga disuntikkan setetes demi setetes. Setiap tetes darah naga membawa kekuatan yang kuat bagi Long Chen. Setiap tetes darah naga seperti gunung berapi. Ini kuat. C. Ini mau kemana? Luangkan waktu Anda, Anda akan melihat apa garis keturunan terkuat di sembilan langit dan sepuluh bumi. Pria kuat naga itu berkata dengan nada menghina, dengan suaranya, penuh kebanggaan. Senior, bisakah kamu mempercepat? Saya khawatir akan ada banyak mimpi malam. Long Chen berkata, dia tahu bahwa semuanya berada di bawah kendali pembangkit tenaga-naga, tetapi dia takut akan ada terlalu banyak musuh untuk dibunuh untuk sementara waktu. Anda harus tahu bahwa ada terlalu banyak gerakan di sini. Pembangkit tenaga dari 3.000 dunia mungkin semuanya sedang bergegas saat ini, dan dia perlu mempercepat. Tidak mungkin, esensi darahku mengandung kemauan dan kekuatan tertinggi, yang merupakan hasil dari latihanku selama puluhan ribu tahun, melalui cobaan dan kesengsaraan, dan berjuang dalam bahaya tanpa akhir. Meskipun Anda tidak memiliki masalah dalam keinginan, tetapi dalam daging, bagaimanapun juga Anda adalah ras manusia, yang terlalu jauh dari ras naga kami. Meskipun Anda kuat, Anda tumbuh terlalu cepat. Tidak seperti saya, Anda memiliki puluhan ribu tahun untuk diselesaikan dan dicerna. Setelah Anda mempercepat, meridian Anda akan tetap hancur seketika, dan orang-orang akan meledak dan mati. Selain itu, mempercepat kecepatan, penetrasi darah naga tidak begitu menyeluruh, dan jika darah naga tidak menembus setiap sudut tubuh Anda secara merata, akan ada kekurangan. Begitu ada cacat, Anda tidak akan bisa memanfaatkan kekuatan garis keturunan saya, apalagi menggunakan kekuatan supernatural kelahiran saya. Memiliki garis keturunan saya, Anda harus memenuhi persyaratan saya, jika tidak, jika Anda kalah, saya tidak mampu kehilangan muka itu. Kata naga yang kuat. Mendengarkan pembangkit tenaga listrik klan naga, hati Longchen gelap. Darah pembangkit tenaga listrik klan naga ini jelas lebih kuat dari yang dia bayangkan. Meridiannya sudah sangat menakutkan, dan masih akan meledak. Seberapa kuat itu? Ledakan. Tiba-tiba terjadi ledakan, dan sesosok terbang keluar dari atas kepala naga raksasa. Kekuatan kidan darah yang melonjak menyebabkan riak besar di kehampaan. Hahaha. Orang itu tidak lain adalah Guoran, dia tertawa ke langit, suaranya sangat arogan. Aku, Guoran, akhirnya memadatkan Dao Wang Mian Surgawi, dan sejak saat itu, aku merajalela dan menguasai dunia. Guoran bersemangat tinggi, seluruh tubuhnya ditutupi sisik emas, seperti mengenakan baju besi emas. Ditimbangan, ada pola naga yang tak terhitung jumlahnya beredar, seperti naga raksasa, berkeliaran di antara sisiknya. Hal yang paling mengejutkan adalah di belakang kepala Guoran, sebuah lingkaran cahaya benar-benar muncul, seperti makota emas yang diselimuti di belakang kepalanya, membuat auranya mulia dan suci, dan tidak dapat diganggu-gugat. Aku pergi, apakah sesederhana itu? Monian menatap Guoran dengan ekspresi kaget di wajahnya. Masuk akal bahwa dibutuhkan setidaknya 10 hari setengah bulan untuk memadatkan Raja Dao Surgawi Mian. Guoran melakukannya hanya dalam beberapa jam. Bagaimana situasinya? Apa yang tidak diketahui Monian adalah bahwa bakat Guoran sangat buruk, dan semua yang dia miliki sekarang pada dasarnya diciptakan untuknya oleh Longchen Lusa. Yang disebut jalan surga adalah mengganti apa yang kurang dan apa yang hilang. Guoran termasuk dalam tipe defisiensi serius. Tuhan merasa bahwa dia terlalu menyedihkan. Di antara semua makhluk di 3.000 dunia gelombang yang terburuk adalah Guoran. Oleh karena itu, Tian Dao akan memberikan kompensasi kepada Guoran dan mengurangi kesulitan dari semua kemajuannya, dan semakin berbakat Tian Jiao, semakin sulit untuk memadatkan Dao Wang Mian Surgawi. Ini Tian Dao. Monian tidak tahu misteri ini. Setelah menonton selama beberapa jam, Guoran, yang mencapai tubuh pertempuran naga emas dan memadatkan Dao Raja Mian Surgawi, tertegun. Serahkan ini padaku, dan kamu bisa menyerap energi kekacauan. Guoran menepuk dadanya dan mengambil sisa tanda naga sejati dari tangan Monian dengan semangat tinggi. Monian tidak menunda. Energi kacau di sini penuh dengan kekacauan. Ini adalah waktu terbaik untuk menyingkat Heavenly Dao King Mian. Itu tidak boleh dilewatkan. Kekacauan di langit. Monian baru saja mulai mundur, dan semua jenis makhluk mulai bermunculan. Jelas, mereka semua terganggu dan bergegas untuk pertama kalinya. Debu naga Di antara makhluk-makhluk ini, salah satu dari mereka melihat Longchen di sisik naga, dan di matanya, niat membunuh yang mengerikan terpancar, dan tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia langsung pergi ke Longchen untuk membunuh. Bab 3873, Guoran VS Weng Tianyao Orang itu tidak lain adalah Weng Tianyao, penguasa pertama Kekaisaran Ziting, dan di sisinya, ada ribuan Tianjiao dari Kekaisaran Ziting. Weng Tianyao berada di tempat perampokan, dan Huolinger mengambil pedang gila paling berharga dari Kekaisaran Ziting. Itu adalah prajurit ajaib Weng Taibei yang menjelajahi dunia. Hanya menjadi gila. Setelah melampaui mala petaka, dia mundur untuk menyembuhkan lukanya, dan pada saat yang sama menemukan tanah harta karun untuk menyerapki kekacauan dan menstabilkan wilayahnya. Pada saat yang sama, dia bersiap untuk memadatkan Dao Wang Mian Surgawi. Hanya dengan memadatkan Dao Wang Mian Surgawi, kekuatan guntur bawaannya dapat memainkan peran sebenarnya. Kekuatan Dari Setelah dia akan memadatkan Dao Wang Mian Surgawi, dia pergi ke Longchen untuk mengambil kembali pedang gila itu. Anda harus tahu bahwa pedang gila adalah senjata tak tertandingi dan harta karun Kerajaan Ziting. Itu sangat penting dan tidak boleh jatuh ke tangan orang lain. Dia memanggil Pusat Kekuatan Kerajaan Ungu Ting untuk mengusir semua makhluk di tanah berharga dan menikmati sumber daya eksklusif. Tetapi setelah hanya beberapa hari penyerapan, dia terkejut dengan penglihatan di sini, jadi dia menyerahkan tanah harta karun, bunuh langsung. Ketika saya melihat Longchen duduk bersila di atas sisik naga, meskipun Longchen diselimuti cahaya kemasan, seperti patung, tetapi apalagi berubah menjadi patung, bahkan jika berubah menjadi abu, Wang Tianyao bisa mengenalinya. Titik. Mati. Wang Tianyao melihat Longchen, dan niat membunuhnya meledak. Tanpa pikir panjang, dia membuka tangannya yang besar, memegang tombak guntur, dan menusuk Longchen. Dia juga dapat melihat bahwa Longchen dalam keadaan aneh saat ini, tidak dapat melawan, ini adalah waktu terbaik untuk membunuhnya. Ledakan. Namun ketika Wang Tianyao sudah setengah jalan, sesosok tubuh tiba-tiba muncul dan berdiri di depannya. Dengan satu pukulan, cahaya kemasan berjarak ribuan mil jauhnya, dan tombak gunturnya hancur dengan satu pukulan. Gelombang udara yang menakutkan bergulir, seluruh tubuh Wang Tianyao terguncang, dan dia membalik dengan jungkir balik. Dia terpesona oleh amarah, tetapi dia tidak menyadari bahwa Guo Ran ada di belakang Longchen. Guo Ran berdiri di atas kehampaan, seluruh tubuhnya ditutupi sisi kemas, dan dia masih mempertahankan postur pukulan. Raungan naga kuno sepertinya tetap ada di langit dan bumi, dan cahaya ilahi melonjak, memicu Guo benar-benar perkasa. Kekuatan tak berujung melonjak bola balik di tubuh Guo Ran, seperti pasang surut laut, mengandung kekuatan tak berujung. Saat ini, Guo Ran memiliki ekspresi kegembiraan di wajahnya. Dia tidak pernah merasakan kekuatan yang begitu menakutkan dalam hidupnya, dan dia bahkan tidak percaya bahwa kekuatan yang melonjak ini sebenarnya adalah miliknya. Kekuatan darah naga gelisah, Rune di lengan tertinggi mengalir, dan semua Rune di lengan tertinggi dibuka saat darah naga tiba. Bahkan jika tidak ada baju perang, dia dapat sepenuhnya mengendalikan lengan tertinggi. Hal yang paling menakutkan adalah, didorong oleh darah naga, Rune di lengan supreme sangat aktif. Di bawah nutrisi darah naga, tampaknya mengalami semacam mutasi dan terobosan seperti Guo Ran. Siapa kamu? Weng Tianyao terkejut dan marah, dia tidak mengenal Guo Ran. Di bawah Longchen, Panglima Legiun Darah Naga, apakah Guo Ran? Guo Ran berteriak keras saat melihat Weng Tianyao menanyakan namanya. Legiun Darah Naga, Panglima Tertinggi, mereka semua omong kosong, bunuh aku. Weng Tianyao meraung, mengetahui bahwa Guo Ran adalah bawahan Longchen, dan dia tidak lagi ragu. Lautan guntur muncul di belakangnya, dan sebuah penglihatan dipanggil. Kamu seperti apa? Kamu berani berbicara gila, datang dan datang, hari ini kakek Guo mengajarimu bagaimana menjadi seseorang. Guo Ran mencibir. Saat ini, dia penuh kekuatan dan tidak takut pada pria kuat manapun. Menghadapi provokasi Weng Tianyao, Guo Ran benar-benar bergegas. Om. Pedang emas meraung dan kekuatan darah naga meletus. Gaya pertama hari pembukaan. Ledakan. Saat Guo Ran membuka langit, bagian belakang kepalanya menyala, dan dunia langsung menyala. Pada saat itu, Guo Ran tampak seperti dewa yang mendominasi dunia dan mengendalikan semua hukum langit dan bumi. Pada saat dia menebas, kekuatan tak terlihat yang tak terhitung jumlahnya menyerbu pedang panjang dengan panik, dan kekuatan pedang melonjak dengan cepat. Bahkan Guo Ran dikejutkan oleh adegan ini. Dao Wang Mian Surgawi. Bagaimana mungkin? Ketika Weng Tianyao melihat Dao Wang Mian Surgawi di belakang kepala Guo Ran, wajahnya sangat berubah. Bagaimana mungkin seseorang memadatkan Dao Wang Mian Surgawi begitu cepat? Aegis of Thunder. Weng Tianyao terkejut dan marah. Tiba-tiba, tangannya terlipat, dan penglihatan di belakangnya datang kepadanya. Lautan Guntur sejauh ribuan mil dikompresi menjadi perisai petir seukuran sang su dalam sekejap. Perisai Guntur meraung, memadat hingga ekstrim, memancarkan kekuatan ilahi yang menakutkan, dan juga mengandung kekuatan keras dari hukuman ilahi. Ledakan. Ketika pedang Guo Ran jatuh, perisai Guntur Weng Tianyao hancur oleh satu pukulan di mata orang-orang yang ketakutan. Uff! Pedang panjang Guo Ran tetap kuat, dan langsung menuju ke kepala Weng Tianyao dan jatuh. Weng Tianyao memiringkan lehernya saat dia sibuk, dan pedang itu menebas tubuhnya. Pisau ada di dadanya, dan sebuah lubang besar terpotong, darah berceceran, dan lukanya terlihat sampai ke tulang. Weng Tianyao terbang sebagai tanggapan terhadap pedang, tetapi Guo Ran berdiri dengan bodohnya di atas kehampaan dan tidak mengejar kemenangan. Dia ditakuti oleh pedangnya sendiri yang menakutkan. Ternyata Dao Wang Mian Surgawi masih memiliki kekuatan yang mengerikan. Dengan satu pukulan, Dao Surgawi berdentang bersama, dan kekuatan tambahan melebihi kekuatanku sendiri beberapa kali. Guo Ran memandangi pedang panjangnya seolah-olah sedang dalam mimpi. Pada saat dia bergerak, sepertinya ada tangan besar yang tak terlihat antara langit dan bumi, memegang pisaunya dan memberkati kekuatan beberapa kali lipat. Generasi pertama, pembangkit tenaga listrik tertinggi, mereka semua omong kosong. Akulah manusia pilihan Tuhan yang sebenarnya. Tuhan adalah ayahku, ayahku sendiri, hahaha. Pisau ini membuatnya mengerti dengan jelas apa artinya dekat dengan jalan surga. Di masa lalu, dia mengira bahwa dekat dengan jalan surga berarti meminjam kekuatan dari jalan surga dan berdoa dengan cara yang sangat rendah hati, dan kekuatan yang bisa dia doakan sangat terbatas. Tapi sekarang berbeda. Saat dia bergerak, Tuhan tidak membutuhkan dia untuk berdoa atau meminjamnya, tetapi dia mengambil inisiatif untuk memberinya kekuatan. Bajingan, bagaimana jika kamu menyingkat Heavenly Dao King Nian? Aku juga bisa membunuhmu. Weng Tianyao meraung, dan penglihatan di belakangnya terbuka lagi. Kali ini, dalam penglihatannya, sebuah pagoda muncul di langit, dan pada saat yang sama, sebuah pagoda muncul di tangannya. Begitu pagoda keluar, Guntur yang menggelinding melahap langit dan bumi, puluhan ribu mil ruang, Guntur tak berujung menggelinding, dan langit dan bumi meraung seperti bencana. Cut, siapa yang kau takuti? Bahkan jika kamu membiarkan kudanya datang, kamu akan dipukuli berlutut hari ini dan memohon belas kasihan. Saat ini, Guoran sudah agak bengkak. Bahkan di hadapan pagoda kuno yang tidak diketahui, dia tidak memiliki rasa takut sedikit pun, tetapi semangat juangnya melonjak. Tuan muda, ada mayat naga purba di sebelahnya. Belum ada yang mengambilnya. Seseorang telah tiba. Jika kita tidak memulai lagi, saya khawatir. Pada saat ini, seorang pria kuat dari kerajaan Unguting berteriak keras di kejauhan. Mayat naga lainnya ditemukan. Weng Tianyao hendak mendorong pagoda dengan sekuat tenaga, ketika dia mendengar kata-kata pria itu gelombang dia ragu-ragu, dan tiba-tiba mengatupkan giginya. Nak, izinkan aku memberimu beberapa hari untuk hidup. Pada akhirnya, dia memilih untuk menempati mayat naga terlebih dahulu, karena setiap mayat naga setara dengan mata kekacauan, dan itu adalah tempat di mana udara kekacauan meletus paling kuat. Suasana kekacauan juga yang paling dia butuhkan sekarang. Ini adalah tujuan akhir dari kedatangannya ke sini. Dia juga melihat bahwa Guoran telah membentuk Dao Wang Mian Surgawi. Meskipun dia memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan Guoran, itu jelas bukan sesuatu yang bisa dia lakukan dengan tiga jurus dan dua jurus. Dia tidak punya waktu untuk disiasiakan dan hanya bisa menyerah pada akhirnya. Sungguh tidak berguna, kentutnya sangat keras. Melihat Weng Tianyao bergegas menuju naga raksasa di kejauhan, Guoran berkata dengan jijik. Tapi dia tidak berani mengejar. Dia ingin melindungi Longchen dan Monian, dan dia tidak berani pergi terlalu jauh. Om! Tiba-tiba ada fluktuasi ruang, yang mengejutkan Guoran, dia meraung, dan pisau panjang itu langsung menuju ke arah Longchen dan jatuh. Tapi dia mengambil tembakan perlahan, belati, memancarkan cahaya dingin, dan langsung menuju debu naga di sisik naga. Bab 3874, Ji Wu Ming mundur. Penampilan orang itu terlalu aneh. Tidak ada tanda sebelumnya. Guoran membuka dao Wang Mian Surgawi, dan memiliki kendali yang kuat atas ruang di sekitarnya, tetapi dia masih belum menemukannya. Ji Wu Ming. Saat melihat sosok itu dengan jelas, Guoran kaget dan marah. Orang itu adalah hari pertama balai pembunuhan darah. Om! Belati Ji Wu Ming langsung menusuk Longchen, Guoran ingin memblokir tetapi sudah terlambat. Tetapi ketika tubuh Ji Wu Ming berada beberapa meter dari Longchen, cahaya kemasan muncul di tubuh Longchen. Sisik naga emas di bawahnya bergetar hebat, Ji Wu Ming mengerang, dan dipantulkan oleh kekuatan ilahi yang tak terlihat. Hahaha, jika kamu ingin menyelinap menyerang bosku, mimpi saja. Melihat Longchen aman dan sehat, dan Ji Wu Ming sama sekali tidak bisa menyakiti Longchen, Guoran tidak bisa menahan tawa, memegang pisau panjang dan langsung menuju Ji Wu Ming untuk membunuhnya. Mata Ji Wu Ming penuh kejutan. Melihat sisik naga emas di bawah Longchen, dia merasakan ancaman teror. Ledakan. Guoran menebas dengan pisau, belati Ji Wu Ming menyambutnya dengan keras, dan ruang di belakang Ji Wu Ming runtuh, tetapi dia tidak bergerak sama sekali. Dia benar-benar mentransfer kekuatan pisau Guoran ke kekosongan di belakangnya. Guoran terkejut, dia tidak melihatnya untuk sementara waktu. Kekuatan ruang Ji Wu Ming dapat beroperasi dengan bebas, mengirim dan menerima dari hatinya. Tiba-tiba, hati Guoran membeku, dan perasaan bahaya yang ekstrim muncul. Pada saat ini, belati Ji Wu Ming telah menebas lehernya. Kecepatannya sangat cepat sehingga dia tidak punya waktu untuk bereaksi sama sekali. Titik. KKKK. Belati meluncur melintasi baju besi, memicu percikan api yang tak terhitung jumlahnya, dan suara masam membuat kulit kepala Guoran mati rasa. Saat dia merasakan bahaya, dia segera memanggil baju perangnya. Armor pertempuran naga hitamnya bahkan tidak menghalangi belati, dan sebuah lubang besar ditarik. Untungnya, dia dalam keadaan darah naga, dan sisik di lehernya menghalangi belati, tetapi dinginnya belati yang menusuk tulang membuat kulit kepalanya kesemutan. Reaksi yang bagus, tapi tetap tidak berguna. Membunuhmu semudah telapak tanganmu. Ji Wu Ming sedikit terkejut karena kepala Guoran tidak terpotong dalam satu pukulan, tetapi nadanya segera berubah menjadi jijik. Kentut. Guoran kaget dan marah, dan pisaunya terbanting, Ji Wu Ming mendengus dingin, belati berputar cepat di tangannya, dari forehand ke backhand, melintasi busur yang aneh, dan menghantam panjang Guoran. Pada saat yang sama, pola yang aneh muncul di tangan kiri dan menamparkan wajah Guoran. Ji Wu Ming baru saja menembak, ketika tiba-tiba wajahnya berubah, dan rune di tangan kirinya langsung berubah menjadi rune jenis lain. Cici. Ada lubang kecil yang tak terhitung jumlahnya di dada baju besi Guoran, dan jarum emas ditembakkan satu demi satu, menembus tubuh Ji Wu Ming dalam sekejap. Pada jarak sedekat itu, Ji Wu Ming tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Titik. Hahaha, dengan lausu. Guoran tertawa, serangannya hanya untuk menarik perhatian Ji Wu Ming. Langkah pembunuh sebenarnya adalah organ di dadanya. Langkah ini sangat menyeramkan, tidak memberi Ji Wu Ming kesempatan untuk bereaksi sama sekali. Guoran sangat senang saat jarum terbang menembus tubuh Ji Wu Ming, tapi segera, senyumnya membeku di wajahnya. Jarum terbang melewati tubuh Ji Wu Ming, tetapi tidak ada darah yang keluar, dan pada saat yang sama, rasa krisis yang hebat langsung menyelimuti Guoran. Guoran bahkan tidak memikirkannya, tiba-tiba sayapnya terlipat di belakangnya, membentuk perisai besar. Kapan? Dengan ledakan keras, belati datang dari punggung Guoran dan mengenai sayap di punggung Guoran. Kekuatan besar menusuk perisai sayap ke dalam lubang, dan Guoran terkejut dan terbang keluar. Menjauh. Guoran terkejut. Sayapnya memiliki beberapa bentuk, yang dapat diputar bolak-balik. Ketika sayap berubah menjadi sayap kumbang, mereka berada dalam kondisi pertahanan terkuat. Tetapi bahkan dalam keadaan ini, sayapnya masih tertusuk keluar dari lubang, dan beberapa rune dihancurkan, menunjukkan betapa mengerikannya pukulan Ji Wu Ming. Guoran tidak bisa menahan keringat dingin. Berkat Raja Daoraja Mian yang kental, persepsinya berbeda dari orang biasa. Jika sebelumnya, dia pasti sudah lama mati di tangan Ji Wu Ming. Sial, aku tidak bisa mengalahkanmu jika kamu tidak percaya padaku. Takut dan marah, semangat juang Guoran juga bangkit. Begitu dia menerobos, dia dibuat frustrasi oleh orang lain. Perasaan itu terlalu tidak berguna. Ledakan. Baju besi Guoran bersinar, dan kemegahan emas pada kedua pisau itu beredar, langsung menuju Ji Wu Ming untuk dibunuh. Ji Wu Ming menyerang dua kali berturut-turut, tetapi gagal melakukan apapun pada Guoran, dan ada ekspresi ketakutan di matanya. Sebelumnya, dia sama sekali tidak menganggap serius Guoran. Dia tahu tentang dua Guoran baru-baru ini dan tidak pernah menganggapnya serius. Tapi sekarang, Guoran ini telah membuatnya meleset dua kali, dan kecepatan reaksinya sangat mencengangkan. Yang paling penting adalah jarum emas Guoran baru saja pecah, dan dia benar-benar terkejut. Jika bukan karena penyerapan banyak kekacauan Ki baru-baru ini, kontrol ruang dan waktu lebih berguna, dia tidak dapat menghindari trik jahat Guoran. Jarum emas Guoran diberkati dengan Rune, dan jika melihat darah, itu akan meledak. Meski sekuat Ji Wu Ming, jika ditusuk cukup untuk minum sepanci. Jadi menghadapi Guoran, meski dia sekuat dia, dia masih merasa sedikit pusing. Armor Guoran bersenjata lengkap, dia tidak dapat sepenuhnya menghancurkan pertahanan, dan sulit untuk menyebabkan kerusakan besar pada Guoran. Namun, trik berbahaya Guoran terus berlanjut, dan jika dia tiba-tiba lumpuh, dia mungkin tidak dapat menahannya. Melihat pembangkit tenaga listrik di sekitarnya datang satu demi satu dan terus berjuang untuk mayat naga itu, dia mendengus dingin. Ambil hidupmu nanti. Tubuh Ji Wu Ming berkedip, dan tubuhnya langsung kabur. Seperti air, ia menyatu ke dalam kehampaan, tanpa meninggalkan jejak. Panggilan. Guoran menebas udara dengan pisau, dan telah kehilangan jejak Ji Wu Ming, Guoran mendengus dingin. Jika kamu tidak bisa melihat cahaya, kamu tahu cara bersembunyi dan bersembunyi. Ada cara untuk keluar dan bertarung denganmu, Tuan Guo, selama 30 ribu ronde. Guoran menderita terus-menerus dan sedikit tidak mau. Dia baru saja memadatkan Heavenly Dao King Mian, dan dia baru saja memadatkan tubuh pertarungan naga emas, jadi dia tidak bisa sepenuhnya beradaptasi dengan kekuatan saat ini. Yang paling penting adalah karena suntikan darah Raja Naga, kekuatannya telah meroket puluhan kali gelombang dan baju besi naga ajaibnya dibuat sesuai dengan kekuatan aslinya, yang mirip dengan kekuatan aslinya. Cocok. Di bawah kekuatan yang meroket, baju besi naga tidak dapat memenuhi kebutuhan kekuatannya. Akibatnya, Guoran sangat tidak nyaman. Dia memiliki kekuatan yang menakutkan, tetapi dia tidak bisa menggunakannya. Dia akan mati karena marah. Titik. Tapi Ji Wuming mengabaikan omelannya dan bergegas ke tempat lain untuk menyerap Key of Chaos. Guoran tidak berani mengejarnya. Lagi pula, dia harus melindungi hukum untuk semua orang, jadi dia tidak berani gegabuh. Titik. Meskipun Longchen dilindungi oleh sisik naga, sulit bagi orang lain untuk menyakitinya, tetapi Monian, Xiachen, Guyang, dan orang lain dari Dragon Blood Legion tidak baik. Jika seseorang menyelinap ke arah mereka, itu akan merepotkan, dia hanya bisa menjaga orang. Ledakan. Kekosongan bergetar, energi hitam mengepul, mengalir dari cakrawala, dan dalam energi hitam yang tak berujung, makhluk mengerikan muncul. Ketika makhluk itu muncul, semua pembangkit tenaga yang hadir, dihitung sebagai satu, merasakan kesemutan di kulit kepala mereka, dan memandangi makhluk di udara hitam dengan ngeri. Bab 3875, Mayat. Udara hitam memuntahkan, seolah-olah gerbang neraka telah terbuka, dan aura kematian yang tak berujung menyapu segala arah. Di udara hitam tak berujung, makhluk dengan aura kuno muncul di depan orang. Makhluk itu memiliki tanduk di kepalanya, sayap di punggungnya, cakar tajam seperti kait, dan nafas di tubuhnya membuat hukum langit bergetar. Kematian. Jantung Guoran berdetak kencang saat melihat makhluk itu. Makhluk ini adalah mayat iblis bersayap kuno yang dicuri oleh mayat di tempat itu. Pada awalnya, mayat itu mengendalikan mayat dan ingin melakukan serangan balik dan membunuh, tetapi tidak dapat mengendalikan mayat itu, dan hampir diambil oleh semua orang, dan akhirnya melarikan diri dengan tergesa-gesa. Namun, sekarang dia berjalan dengan mantap dan bergerak secara alami. Dia bukan lagi penampilan yang bergoyang seperti dulu. Hal yang paling menakutkan adalah tubuhnya penuh dengan energi iblis, dan fluktuasi yang dihasilkan antara nafas dan nafasnya sepertinya mengikuti jalan surga. Ritme untuk ritmenya. Debu Naga Sekilas, mayat itu melihat Longchen di atas sisik naga. Dia sangat marah sehingga dia akan membunuhnya. Namun, dia segera melihat Ji Wu Ming, yang memonopoli mayat naga di kejauhan, dan tiba-tiba menjadi tenang. Mayat itu melihat Longchen, Monian dan yang lainnya, dan mendengus dingin, bukannya membunuhnya, dia bergegas menuju mayat naga kuno di kejauhan. Pergilah jika kamu tidak ingin mati. Mayat itu terbanting, seperti ledakan menggelegar di langit, dan gas kematian yang dahsyat menyembur. Di atas mayat naga, awalnya ada banyak orang kuat yang menempatinya, tetapi ketika mayat itu datang, mereka sangat ketakutan sehingga mereka melarikan diri. Meskipun mata kekacauan mayat naga primordial adalah tempat di mana keoski paling banyak meletus, dan energinya adalah yang paling murni, tetapi kekuatannya tidak cukup, mendudukinya secara paksa berarti mencari kematian. Mereka semua melihat kengerian mayat itu, dan mereka tidak berani bertarung dengannya sama sekali, dan mereka semua melarikan diri, dan mayat itu mengambil alih mayat naga tanpa usaha apapun. Aneh, kenapa dia tidak menyerang bosnya? Guoran telah membuat persiapan untuk pertempuran, tetapi mayat itu tidak bergerak, dan dia bahkan tidak mencoba mengujinya, yang membuatnya merasa sangat aneh. Namun, dia segera mengetahui bahwa skala naga tempat Longchen berada memiliki aura ilahi yang tak berujung, dan itu dirancang untuk mengatasi kejahatan mayatnya. Mayat pasti merasa tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun. Ditinggalkan sementara. Dia melihat Ji Wuming yang menyerapki kekacauan di kejauhan, dan dia tahu bahwa Ji Wuming pasti tidak akan dapat melakukan apapun pada Longchen, jadi dia tidak akan menyianyiakan energi itu, dan pergi untuk menyerapki kekacauan terlebih dahulu. Titik. Mayat itu menempati mayat naga kuno. Sayapnya melebar, dan dia terus menghirup nafas langit dan bumi, dan ruang angkasa terus runtuh. Secara bertahap menyala, seperti Raja Iblis yang perlahan terbangun. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan orang-orang kuat datang satu demi satu. Beberapa dari pria kuat ini tidak memiliki mata yang panjang. Begitu mereka tiba, mereka langsung menembak Longchen. Yang disebut anak sapi yang baru lahir tidak takut pada harimau, dan tidak semua orang kuat berpengalaman. Teman-teman, suka melakukan hal-hal no-brainer. Akibatnya, semua pembangkit tenaga listrik ini dibersihkan oleh Guoran. Sekarang Guoran, selama dia tidak melawan pembangkit tenaga listrik seperti mayat dan mayat Sangji, dia tidak perlu memanggil baju perang sama sekali, dia bisa memukulnya. Hancurkan sepotong besar. Namun, Guoran juga menghadapi beberapa tangan yang keras, tetapi Guoran memadatkan Dao Wang Mian Surgawi, dan kendalinya mencapai tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Guoran juga menjadi lebih pintar, tidak hanya mencoba berpura-pura, tetapi menggunakan orang-orang kuat ini untuk meredam dirinya sendiri, secara bertahap beradaptasi dengan kekuatan yang meroket dan kemampuan yang baru ditambahkan, dan penggunaan kekuatan darah naga dan raja surga, juga lebih dan lebih leluasa. Tiga hari telah berlalu, Guoran bertarung selama tiga hari, pisau panjangnya berlumuran darah, dan tulang-tulangnya bertumpuk di bawah kakinya. Berarti mengintimidasi lawan. Namun, yang membuat Guoran beruntung adalah pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya hanya datang ke zombie dan Ji Wuming, tetapi Yin Changsheng, Jiuyu Raksasa, dan lainnya tidak datang. Namun meski begitu, ada banyak wajah baru yang menakutkan, dan bahkan beberapa orang tidak jauh lebih buruk dari Yin Changsheng dan lainnya. Hanya saja pembangkit tenaga listrik ini, setelah melihat situasi di depan mereka, tidak langsung menyerang Long Chen, juga tidak bersaing untuk naga kuno tempat legion darah naga berada. Sebaliknya, mereka memilih untuk bersaing memperebutkan mayat naga lainnya. Mereka semua master. Sekilas, mereka bisa melihat bahwa Long Chen, Mon Yan dan yang lainnya sangat sulit untuk dipusingkan, dan pada akhirnya mereka tidak memilih untuk mengambil risiko. Tapi meski begitu, masih banyak pria yang tidak bermata panjang, menatap Long Chen, mereka melihat kengerian sisik naga emas, seperti sekelompok nyamuk yang mengganggu, mereka tidak bisa makan sisik naga, tapi ingin menjadi di naga menggigit sepotong daging turun dari sisik. Karena tidak ada yang bergegas ke sisik naga, menggunakan rahasia dan harta mereka sendiri, mereka berhasil mengekstraksi jejak darah naga. Bukan karena seberapa kuat mereka, tetapi karena ketika Long Chen menyerap kekuatan darah naga, kekuatannya tidak dapat terkonsentrasi, dan beberapa bocor. Faktanya, jejak darah naga yang diekstrak orang-orang ini adalah esensi darah yang dibocorkan oleh Long Chen, tetapi jejak esensi darah ini telah membuat banyak orang gila. Pembangkit tenaga yang memperoleh jejak esensi darah itu adalah naga berdarah campuran. Setelah menelan jejak esensi darah itu, napasnya melonjak puluhan kali dalam sekejap, mengejutkan semua orang. Meskipun orang ini akhirnya dipenggal oleh Guo Ran, kematiannya tidak memadamkan api keserakahan di kelompok orang ini, tetapi membuat mata mereka semakin merah. Karena setelah orang itu meninggal, sebagian dari esensi darah naga asli yang tersisa di tubuhnya diperoleh orang lain. Setelah orang itu menyerapnya, auranya juga meroket beberapa kali. Kekuatan daging mungkin cukup untuk membuat mereka gila, tetapi yang benar-benar membuat mereka gila adalah aura ketuhanan yang terkandung dalam esensi darah. Jejak aura ketuhanan ini cukup untuk mengubah hidup mereka, dan bahkan nasib seluruh suku mereka. Dengan jejak aura ketuhanan di tubuh mereka, keberuntungan rasial dan generasi mendatang mereka akan sangat diperkaya. Perubahan Darah naga suci adalah harta tertinggi bagi semua makhluk org. Meskipun Guo Ran dengan liar membunuh yang kuat, dia tetap tidak bisa menghentikan mereka. Tiga hari tiga malam pertempuran sembrono, Guo Ran sudah sangat lelah hingga matanya memancarkan bintang emas. Dia menghadapi sekelompok orang gila. Dia membunuh Bech demi Bech. Yang paling membuatnya kesal adalah banyak orang bergegas ke sisik naga dan menyedot esensi darah yang meluap dari Longchen. Setelah mencicipi manisnya, mereka menjadi semakin gila. Boom-boom-boom. Guo Ran meraung gelombang memegang sepasang pisau, mati-matian mengejar dan membunuh orang-orang kuat ini, dan orang-orang kuat ini juga menemukan kelemahan Guo Ran dari pertempuran sengit yang terus-menerus. Guo Ran sendirian, tetapi sisik naga berukuran puluhan ribu mil. Mereka berputar-putar dengan Guo Ran. Begitu Guo Ran mengungkapkan kekurangannya, mereka mengambil kesempatan untuk mencuri esensi dan darah, membuat Guo Ran menjadi gila. Sekelompok idiot yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati, ide bos juga apa yang bisa kamu lawan. Guo Ran meraung lagi dan lagi, tetapi tidak ada cara untuk melakukannya, meskipun dia tahu bahwa esensi darah yang meluap dari tubuh Longchen bukan untuk Longchen. Tidak ada, tapi itu sudah membuatnya kesal. Yang paling membuatnya kesal adalah kelompok orang ini telah merasakan manisnya, dan semakin banyak orang yang datang. Dia takut mayat itu dan Ji Wu Ming juga akan membunuh mereka sebentar lagi. Mantra Guntur Tepat ketika Guo Ran sangat marah hingga dia akan muntah darah, tiba-tiba teriakan dingin terdengar, dan 36 jimat muncul di sekitar sisik naga. Segel itu terbuka. Bab 3876, Siacen yang tak terkalahkan. Boom-boom-boom. 36 jimat meledak, dan Rune Petir tak berujung berkedip. Pembangkit tenaga yang dekat dengan Longchen bahkan tidak bereaksi sama sekali, dan langsung dihancurkan oleh Rune Guntur yang tak ada habisnya. Jika Longchen melihat adegan ini, dia akan terkejut. Jimat Guntur ini sebenarnya mengandung kekuatan hukuman yang menakutkan. Selain itu, setelah menekan kekuatan hukuman dewa hingga ekstrim, dan kemudian tiba-tiba meledak, kekuatan penghancur yang dihasilkan sangat mencengangkan. Kekuatan kompresi yang mengerikan semacam ini hanya dapat dikendalikan oleh Lei Linger saat ini. Pagi musim panas. Guo Ran sangat gembira, orang yang menembak tidak lain adalah Siacen. Pada saat ini, Siacen juga memiliki cahaya ilahi yang muncul dari belakang kepalanya. Itu adalah Dao Wang Mian Surgawi, dan dia benar-benar berhasil melakukan kondensasi. Di belakang kepala Siacen, Dao Wang Mian Surgawi muncul, seluruh orang tampaknya menyatu dengan langit dan bumi, dan napas seluruh orang berubah. Dia tampaknya menjadi pengontrol aturan. Om! Tiba-tiba, kekosongan di belakang Siacen bergetar, dan seorang pembunuh muncul begitu saja. Guo Ran terkejut. Orang ini ternyata adalah master dari Blood Killing Hall. Dia sama dengan Ji Wu Ming. Dia juga menyembunyikan persepsinya. Status Blood Killing Hall jelas tidak rendah. Guo Ran hendak mengingatkan Siacen, tapi Siacen menepuk tangannya tanpa melihat ke belakang. Pola seperti jaring laba-laba muncul di telapak tangannya. Pada saat pola di telapak tangannya menyala, pola jaring laba-laba juga menyala di atas kehampaan. Jaring laba-laba, dengan diameter 100 kaki, berdiri di atas kehampaan. Pembunuh dari Blood Killing Hall tiba-tiba merasa tidak enak. Dia menginjak kekosongan, dan berubah menjadi retret. Transisinya secepat kilat, dan dia bisa menghentikan tubuhnya dalam sekejap. Dia sudah menjadi master. Siru jelas merupakan master dari master. Om! Sayangnya, tidak ada gunanya dia mundur. Sarang laba-laba menempel padanya saat dia mundur, dan tubuhnya menarik sarang laba-laba seperti mangsa yang meronta-ronta. Oin! Pola sarang laba-laba di telapak tangan si Achen tiba-tiba menyebar, dan sarang laba-laba yang menjebak pria itu juga menyebar, tetapi sutra laba-laba menempel erat di lengan, paha, dan kepalanya. Puff puff! Master dari Blood Killing Hall langsung dipotong-potong. Setelah mayat itu dibagi menjadi beberapa bagian, ia meledak berkeping-keping, berubah menjadi kabut darah, dan pikirannya benar-benar hancur. Rumput! Gu Oran Tertegun. Dia dan Si Achen adalah mitra terbaik. Dia tahu metode Si Achen dengan sangat baik. Ini untuk menghilangkan belenggu prasasti dan jimat, dan untuk memadatkan rune dengan esensi, energi, dan roh seseorang, memobilisasi kekuatan langit dan bumi, dan melancarkan serangan. Si Achen berkata bahwa trik ini adalah impian setiap master prasasti. Saya tidak percaya orang ini melakukannya hari ini. Memahami dunia, memadatkan jimat dengan tangan kosong, aku benar-benar melakukannya. Tidak heran dikatakan bahwa Raja Abadi yang sebenarnya adalah Raja Surga yang kental. Si Achen melihat telapak tangannya, dan wajahnya penuh kegembiraan. Warna. Dengan kedatangan Si Achen, mereka yang menyerang Longchen dengan gila-gilaan semua ketakutan. Itu adalah pertama kalinya mereka melihat master rune yang begitu menakutkan. Mereka melambaikan tangan untuk menghancurkan dunia dan membunuh orang tak terlihat. Si Achen menembak dua kali. Mereka ketakutan. Hahaha, selamat Si Achen, aku anggota pertama Legiun Darah Naga, dan kamu yang kedua. Guoran tertawa dan memberi selamat kepada Si Achen. Meskipun Guoran adalah seorang daosi, dia masih memiliki sedikit pertunjukan. Dia adalah orang pertama di tentara Darah Naga yang memadatkan Daor Raja Mian Surgawi. Si Achen tiga hari di belakangnya. Sapi ini, dia bisa tiup seumur hidup. Si Achen secara alami tahu bahwa Guoran pamer padanya. Dia hanya tersenyum. Pada saat ini, dia benar-benar tenggelam dalam hukum langit dan perasaan luar biasa saat memegang kendali. Ledakan. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke Longchen lagi. Meskipun Si Achen datang, beberapa dari mereka telah merasakan manisnya dan masih ingin mendapatkan lebih banyak. Sebelumnya, mereka menyerang pertahanan Guoran secara berkelompok. Tetapi sekarang, puluhan ribu pembangkit tenaga listrik telah menembak pada saat yang sama. Hanya ingin mengandalkan kekuatan kolektif untuk menghancurkan keduanya. Mereka juga tahu bahwa mereka harus bersatu untuk menang. Keuntungan. Huff. Sangat bodoh memainkan taktik kerumunan dengan Rune Master. Saya hanya akan melihat berapa banyak nyawa yang Anda miliki. Saat Si Achen mencibir, tangannya membentuk segel, dan 48 jimat terbang keluar. Ketika 48 jimat terbang keluar, langit dan bumi meraung, seolah-olah 48 petir meledak pada saat bersamaan, menyebabkan gendang telinga orang mengaum. Darah tumpah. Aku pergi. Ketika Guoran melihat jimat itu, dia terkejut dan mengenali jimat itu, yang merupakan jimat yang menggetarkan surga yang dianggap Si Achen sebagai harta karun. Tenang saja, jangan taruh. Guoran berteriak ketakutan. Ledakan. Ketika 48 jimat terbang keluar, langit dan bumi meraung, menyebabkan gerakan besar, dan saat 48 jimat membentuk lingkaran di sekitar sisik naga, itu diledakkan oleh Si Achen. 48 jimat meledak pada saat yang sama, suara besar bergema di seluruh 3.000 dunia, dan 48 riak muncul, menelan jarak jutaan mil di sekitarnya. Pada saat itu, ruang bergejolak, dan semua pusat kekuatan siang Longchen semuanya terguncang menjadi bubuk, dan bahkan sisik naga tempat Longchen berada ditelan oleh turbulensi ruang. Guoran awalnya berteriak, tenang saja, jangan tarik bosnya, tetapi pada saat tiantian talismen meledak, semua kata yang diteriakkan Guoran tertelan, dan bahkan dia sendiri tidak dapat mendengarnya. Sedikit. Melihat Longchen dan Long sekali menghilang bersama, Guoran sangat ketakutan sehingga dia mengira Si Achen juga telah membunuh Longchen. Namun, ketika kehampaan perlahan meredah, sisik naga emas sekoko batu, dan sama sekali tidak terpengaruh oleh jimat yang mengguncang surga. Guoran merasa lega, tapi dia sudah berkeringat dingin. Siapapun yang ingin mati, datang ke sini. Si Achen meletakkan tangannya di belakang kepalanya, memandangi makhluk-makhluk di kejauhan, dan berteriak dengan dingin. Suaranya keluar dari kejauhan, dengan rasa dingin yang tak ada habisnya, yang menyayat hati. Ukulan ini, apalagi makhluk-makhluk itu, bahkan Guoran pun ketakutan, dan mereka yang masih akan memukul sisik naga emas begitu ketakutan sehingga mereka berbalik dan pergi, siap pergi ke tempat lain untuk menuai keuntungan. Titik. Kaka, kamu memukul sangat keras gelombang hampir membuatku takut untuk buang air kecil. Melihat Si Achen mengejutkan semua orang, Guoran tidak bisa tidak mengagumi. Saya meminjamnya dari bos. Saya dulu memiliki kekuatan jiwa terkuat, tetapi saya tidak cukup kuat, jadi saya tidak dapat menahan kekuatan serangan balik dari Dao Surgawi. Saya hanya bisa memadatkan kekuatan saya menjadi jimat, tetapi saya tidak berani mengerahkan kekuatan langit dan bumi untuk membantu. Karena takut menyakiti dirinya sendiri. Sekarang saya memiliki darah naga untuk melindungi tubuh saya, esensi, ki, dan jiwa saya akhirnya mencapai keseimbangan, dan saya mendapat restu dari Heavenly Dao King Mian. Jimat itu dapat memobilisasi 10 kali kekuatan Dao Surgawi saya untuk melapiskan, dan kekuatan serangan balik juga dapat dengan mudah ditanggung, hehehe, akhirnya mengangkat alisnya. Sia Chen tertawa. Sia Chen saat ini, seolah terlahir kembali, sama sekali berbeda dari sebelumnya. Pada saat ini, dia akhirnya melangkah ke alam mimpinya. Sia Chen, apakah kamu merasa ada yang tidak beres? Tiba-tiba Guoran berkata kepada Sia Chen dengan ekspresi bermartabat. Guoran melihat kekejauhan dengan kewaspadaan di matanya. Bab 3877, keluar semua. Apa yang salah? Sia Chen bertanya. Kamu tidak menyadari bahwa ada jauh lebih sedikit orang di sini daripada yang kita duga. Kata Guoran. Seperti yang dikatakan Guoran, 3 hari telah berlalu. Masuk akal bahwa seluruh 3.000 dunia telah diganggu. Raksasa dan yang lainnya tidak muncul. Yang paling mengejutkan Guoran adalah Long Aotian tidak datang, jadi sedikit aneh. Masuk akal bahwa gerakan sebesar itu harus dirasakan di setiap sudut 3.000 dunia. Tidak mengherankan jika ada banyak harta karun di 3.000 dunia yang memiliki pewaris khusus. Mereka semua memiliki tempat sendiri untuk kenaikan. Bahkan jika mereka merasakan gerakan di sini, mereka mengabaikannya. Mereka yang bisa datang ke sini tidak memiliki tempat eksklusif, atau mereka melihat terlalu banyak pergerakan di sini dan meninggalkan harta aslinya. Karena mereka datang ke sini, itu berarti mereka kehilangan harta aslinya. Banyak orang tidak memiliki cara untuk kembali, dan mereka telah kehilangan kesempatan. Bahkan jika mereka kembali, mereka mungkin tidak bisa mendapatkan apa-apa. Selain itu, setelah berlari bola bali beberapa kali, setelah Kelsky berhenti meletus, kali ini mereka akan datang ke 3.000 dunia dengan sia-sia. Sia Chen melihat sekelompok pria kuat dan menatap mereka, tapi dia tidak berani datang. Dan beberapa orang tahu bagaimana menilai situasi dan mulai bergegas menuju mayat naga lainnya. Meski kawasan inti sudah ditempati, kawasan pinggir masih bisa ramai. Meskipun Kelsky di area tepi kurang dari sepersepuluh dari area inti, mereka tidak punya pilihan. Jika mereka kembali ke tempat semula, saya khawatir mereka tidak akan punya tempat tinggal. Begitulah. Guoran mengangguk setelah mendengar analisis sia-sia, dan merasa bahwa apa yang dikatakan sia-sia masuk akal. Lagi pula, ada lebih dari satu harta karun di 3.000 dunia. Monian membawakan mereka banyak uang sebelumnya. Di kuburan bawah tanah, jarahan itu penuh dengan pot. Di saat yang sama, suasana kekacauan di tempat itu juga sangat melimpah. Mereka bertiga ingin menghasilkan banyak uang. Bumi, menyerapki kekacauan. Tetapi melihat penglihatan yang disebabkan oleh Longchen, dan pada saat yang sama sia-sia dan Guoran merasakan panggilan Longchen, mereka bertiga meninggalkan harta aslinya dan datang ke sini. Jika itu orang lain, mereka pasti tidak akan menyerahkan tanah harta mereka dengan gegabuh. Lagi pula, tidak ada yang tahu situasinya di tempat lain. Selain itu, terkadang ada banyak hal, dan yang paling penting adalah yang paling cocok untuk Anda. Karena beberapa tempat harta karun memiliki energi yang berbeda, ketika tempat harta karun ini meletus, banyak master akan memiliki induksi, dan mereka semua memiliki tujuan masing-masing. Salah. Tiba-tiba wajah Guoran berubah dalam hal ini, bagaimana jika orang-orang ini memadatkan Daor Raja Mian Surgawi terlebih dahulu dan membunuh mereka. Xia Chen berkata, Kamu benar, kita harus membuat pengaturan terlebih dahulu, kamu tetap di sini, aku akan mengatur formasi untuk melindungi bos. Saat Xia Chen berbicara, dia mengeluarkan serangkaian pelat susunan dan meletakkannya di tempat kosong. Pelat susunan ini mengelilingi Long Chen, dengan total 108 pelat susunan, mengambang di sekitar sisik naga seperti bintang. Dan di sekitar setiap pelat susunan, ada juga 108 jimat bertatahkan, dan jimat itu bersinar, membentuk susunan besar yang membungkus Long Chen. Saat ini, Long Chen telah berubah lagi. Cahaya ilahi di sekitar tubuhnya menjadi semakin kuat. Cahaya ilahi kemasan seperti sutra, membungkusnya lapis demi lapis, dan segera hanya emas yang bisa terlihat. Si, aku tidak bisa lagi melihat ekspresi Long Chen. Untayan sutra itu, dengan kekuatan tak terbatas, memancarkan kekuatan ilahi, yang membuat hati seseorang bergetar, seolah-olah satu sutra cukup untuk memutuskan dunia. Xia Chen dan Guo Ran tidak tahu apa yang sedang dialami Long Chen, tetapi mereka tahu bahwa Long Chen tidak boleh diganggu saat ini, jika tidak, konsekuensinya tidak dapat dibayangkan. Suatu hari, dua hari, tiga hari, sepuluh hari berlalu, semakin banyak benang emas di tubuh Long Chen, secara bertahap mengikat Long Chen menjadi kepompong emas besar. Saat kepompong emas terbentuk, nafas sisik naga emas mulai perlahan menurun, dan kekuatannya disuntikkan ke dalam kepompong. Jelas, Long Chen telah memasuki momen kritis. Tidak jauh dari Long Chen, sebuah istana kuno dan megah menerobos langit, menembus alam semesta, dan berdiri di atas sepuluh ribu jalan, menunjukkan kehidmatan yang sakral. Itu bukan istana sungguhan, tapi visi Monian. Dia tidak menempati mayat naga, tetapi menyerap keoski yang menakutkan di sebelah Long Chen. Skala naga tempat Long Chen berada adalah mata kekacauan di tiga ribu dunia, dan juga tempat letusan keoski adalah yang terkuat. Long Chen tidak bisa merebut semuanya sendiri, Monian mengikuti Long Chen untuk meminjam cahaya, dan setelah Long Chen menyerapnya, setidaknya setengahnya meluap. Monian tidak menyukainya, dan bahkan lebih hemat menyedot sisa keoski dari Long Chen dan memasukkan semuanya ke dalam istana besar. Penglihatan Monian awalnya sangat kabur, tetapi saat dia dengan gila-gilaan menyerap energi kacau antara langit dan bumi, penglihatan itu berangsur-angsur menjadi jelas, dan garis-garis di atap, tiang pintu, dan dinding batas secara bertahap menjadi jelas. Titik. Saat istana menjadi jelas, pelakat di atas pintu masuk utama sangat menarik perhatian. Tiga karakter pernis emas besar di atasnya, istana tak terbatas, tampaknya mengandung misteri yang tak ada habisnya, seolah-olah ada energi yang mengalir di dalamnya, berkembang dengan sendirinya. Apa? Dan Monian duduk di bawah pohon pinus di depan aula utama. Anehnya, di istana biasa, sangat sedikit pohon yang ditanam di depan pintu, dan biasanya ada patung dewa dan binatang yang menjaga kedua sisi. Bahkan jika pohon ditanam, itu satu di setiap sisi, dan pohon di depan gerbang istana tak terbatas ditanam di depan gerbang utama istana tak terbatas, dan gerbangnya diblokir. Ini sangat tidak sesuai dengan estetika dan praktik Feng Shui. Membuat orang merasa sangat canggung. Pohon pinus inilah yang oleh Monian disebut sebagai pinus tak terbatas. Ini adalah pohon pinus dengan ketinggian 10.000 mil, kecuali sedikit lebih besar, yang lainnya biasa saja. Namun, di atas pohon pinus ini, ada kecemerlangan aneh yang menggantung di atas Monian. Kecemerlangannya sangat aneh, bahkan sedikit jahat. Itu bersinar pada Monian, membuat wajahnya yang awalnya buruk menjadi lebih buruk. Kecemerlangan ilahi dari istana tanpa batas tidak bisa menutupi kemalangannya. Adegan itu juga sangat canggung. Namun saat gambar istana terus menjadi nyata, kehampaan di pinggir istana perlahan mulai runtuh, seolah-olah istana gelombang akan terwujud dari dunia ilusi, dan langit akan runtuh. Momentum Wan Dao sangat luar biasa. Melihat Gu Yang, Li Qi, dan Song Ming Yuan lagi, tubuh mereka penuh dengan Qi dan darah, seluruh tubuh mereka bengkak, dan mereka penuh energi, seolah-olah akan meledak. Ada retakan yang tak terhitung jumlahnya di kulit mereka, dan cairan merah pucat perlahan meluap. Di bawah lukanya, Anda bisa melihat darah emas mengalir. Itu adalah darah naga asli yang mengeluarkan darah asli mereka. Ini adalah pertukaran darah lengkap, dan mereka telah mencapai saat paling kritis, dan mereka akan menyelesaikan pertukaran darah. Setelah pertukaran darah selesai, mereka akan mulai memadatkan Dao Wang Mian Surgawi, tetapi memakan waktu mereka jelas jauh lebih lama daripada Gu Oran dan Xia Chen, yang juga membuktikan bahwa potensi fisik mereka lebih dari mereka berdua. Terlalu banyak. Ledakan. Tiba-tiba terdengar suara gemuruh di kejauhan, dan saya melihat sekelompok makhluk merobek kehampaan dan bergegas mendekat. Ketika mereka melihat kelompok di depan, Xia Chen dan Gu Oran tiba-tiba menjadi tegang dan mengambil posisi bertarung. Aku khawatir aku akan habis-habisan kali ini. Bab 3878, pagi musim panas. Darah orang yang akan datang melonjak ke langit, dan pancaran cahaya ilahi mengalir dari belakang kepala. Dengan paksaan yang kuat dari Dao Surgawi, dia adalah pembangkit tenaga listrik yang telah memadatkan Dao Raja Mian Surgawi. Jelas, pembangkit tenaga listrik ini berhasil memadatkan Dao Raja Mian Surgawi dalam harta lainnya, dan bergegas segera setelah menghabiskan sumber daya lokal, ingin bersaing untuk mendapatkan lebih banyak keoski. Ketika mereka melihat aura kekacauan yang tak berujung menyembur ke sini, mata mereka tiba-tiba memerah. Terutama ketika mereka melihat sisik naga emas yang dipeluk oleh 18 Raja Naga Purba, merasakan aura kekacauan yang tak berujung, mata mereka memerah. Di antara mereka, dengan keserakahan dan kegilaan yang tak ada habisnya. Membunuh Ada ratusan orang dalam kelompok makhluk ini, mereka berasal dari ras yang berbeda. Ketika mereka melihat sisik naga emas yang sangat besar, mereka membunuh mereka tanpa mengucapkan sepatah katapun. Kelompok orang ini awalnya sangat tirani, dan sekarang mereka telah memadatkan Dao Raja Mian Surgawi. Ketika saya melihat sisik naga emas, saya langsung menyerahkan 18 naga raksasa di sekitarnya dan membunuh Longchen. Jika Anda ingin meraihnya, ambil yang terbaik. Sekarang adalah waktu yang paling sulit. Bej pertama pembangkit tenaga listrik untuk memadatkan Dao Wang Mian Surgawi muncul, dan akan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik seperti itu di masa depan. Melihat penampilan bos, kami tidak bisa keluar dari perbatasan untuk sementara waktu. Kita harus bersiap untuk pertempuran yang berlarut-larut. Setiap ons kekuatan harus dihabiskan di ujung mata pisau, dan jangan buang energi fisik. Melihat pembangkit tenaga listrik yang bergegas, Xia Chen mengingatkan. Jangan khawatir, aku tidak akan membuang energiku hanya untuk berpura-pura. Guoran tertawa, tapi dia sedikit malu. Jika bukan karena pengingat Xia Chen, dia akan segera memiliki penampilan pura-pura yang cantik. Titik. Pada. Melihat orang-orang kuat dengan Heavenly Dao King Mian bergegas ke arah mereka, Rune di tangan Xia Chen mengalir, dan sosok itu berkedip dan menghilang begitu saja. Ketika dia muncul kembali, dia berada di depan makhluk tinggi dan menamparkan makhluk itu dengan telapak tangannya. Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Ketika makhluk itu melihat Xia Chen, dia sama sekali tidak mengambil ras manusia yang terlihat seperti sarjana yang lemah ini. Dia meninju cahaya keemasan. Apa yang tidak diharapkan orang adalah bahwa dia ternyata adalah manusia emas. Pengontrol daya. Ledakan. Telapak tangan Xia Chen baru saja menamparkan tinjunya. Di lengan Xia Chen, sisik naga emas menyala. Di setiap sisik naga, simbol emas muncul. Setelah suara keras, pria besar itu benar-benar terkoyak oleh pukulan Xia Chen, jatuh dari kehampaan seperti patung emas yang rusak. Beraninya kamu berbicara gila dengan kontrol yang buruk. Xia Chen mencibir. Setelah membunuh pria kuat itu dengan satu pukulan, dia berteriak dengan suara dingin, siapapun yang mendekati sisik naga emas akan dibunuh tanpa ampun. Om. Setelah Xia Chen membunuh makhluk itu dengan satu pukulan, sosoknya menghilang dalam sekejap. Ketika dia muncul kembali, pria kuat lainnya diledakkan oleh pukulannya. Kecepatan Xia Chen secepat hantu, datang dan pergi tanpa jejak. Setiap kali serangan dikirim, orang yang kuat harus dibunuh. Dalam sekejap, tujuh makhluk kuat telah terbunuh. Anda harus tahu bahwa makhluk-makhluk ini memadatkan keberadaan menakutkan dari Raja Daosur Gawimian. Sayangku, ini akan menjadi tak terkalahkan. Guoran memegang pedang dan membunuh dua makhluk kuat berturut-turut. Melihat keterampilan rapi dan rapi Xia Chen, dia tidak bisa menahan keterkejutannya. Pada saat ini, Xia Chen benar-benar menggunakan sisik naga di sekujur tubuhnya sebagai pembawa, menggunakan rohnya sendiri sebagai pemandu, menggunakan darah sebagai tinta, untuk langsung mengukir jimat di sisik naga. Selama dia bisa mengendalikan jimatnya, dia bisa mengukir skala naga sesuai keinginannya. Ketika dia bertarung melawan pengontrol kekuatan emas sebelumnya, dia menambahkan jimat kekuatan emas di lengannya untuk mematahkan ketangguhan. Dengan dukungan darah naga, kini ia tidak lagi takut dengan pertarungan jarak dekat, membunuh lawan dengan satu pukulan. Dan setelah membunuh enam makhluk kuat berturut-turut, hati Xia Chen bergerak dengan pikirannya, dan hati Fu Yuan lahir. Setiap kali dia beralih ke jimat yang berbeda, dia secara khusus memilih jimat yang menahan lawan untuk memberkati dirinya sendiri. Tidak ada kesempatan untuk melawan, dan dia dibunuh oleh Xia Chen dengan satu pukulan. Mati Guoran meraung, menyingkirkan pisau panjang, dihancurkan dengan pukulan, kekosongan meledak, gelombang udara meraung, dan selusin orang kuat yang mengepungnya di depannya tersingkir oleh pukulannya, Guoran menggunakan kekuatan lengan tertinggi. Dari Semuanya dikatakan, hemat energimu, dan mungkin ada pembangkit tenaga listrik yang lebih menakutkan untuk sementara waktu, jangan merusak hal besar. Kata Xia Chen dengan marah. Guoran tiba-tiba tersipu. Melihat Xia Chen begitu menakutkan, dia merasa sedikit tidak yakin dan ingin meledak, tetapi dia melupakan nasihat Xia Chen sebelumnya. Saya mencoba menakut-nakuti mereka dengan kekuatan saya dan membiarkan mereka pergi ke tempat lain. Kalau tidak, satu orang akan membunuh satu orang, dan kita berdua akan kelelahan. Guoran berkata kepada Xia Chen, meskipun dia berdebat, tapi apa yang dia katakan tidak masuk akal. Karena setelah pukulan ini, makhluk yang tak terhitung jumlahnya yang bergegas ditakuti kembali oleh Guoran, momentum serangan terputus, dan pikiran yang terpesona oleh keinginan juga menjadi sangat sadar. Ada begitu banyak harta di sekitar, tetapi Anda tidak ingin pergi, tetapi Anda ingin datang dan mati. Mengapa Anda datang ke sini? Guoran menakuti orang-orang ini dengan satu pukulan, menggelengkan kepalanya, dan membuat gerakan simpatik. Dengan pengingat Guoran, orang-orang ini menoleh untuk melihat naga raksasa lainnya, dan mereka tiba-tiba menjadi ragu-ragu. Jelas, kekuatan menakutkan dari Guoran dan Xia Chen mengejutkan mereka. Sebagus apapun harta itu, harus dinikmati dengan nyawa. Meskipun jumlahnya ratusan, tampaknya meskipun mereka bekerja sama, mereka mungkin tidak dapat membunuh mereka berdua. Jika mereka dihancurkan satu per satu, mereka akan dibunuh. Meski berasal dari tempat yang sama, mereka bukan dari faksi yang sama. Semuanya, jangan tertipu dengan rencananya untuk menunda pasukan. Dia menunda waktu. Jika Anda terus menunggu, pembangkit tenaga listrik lain akan datang, dan manfaatnya mungkin bukan milik kita. Makhluk iblis berteriak keras. Jelas, dia sedikit pintar. Rencana untuk memperlambat pasukan, itu sangat lucu. Karena Anda sangat pintar, dan Anda melihat bahwa saya berencana untuk memperlambat pasukan, maka bunuh saja mereka. Mengapa? Ingin mendorong orang lain untuk mengambil tindakan dan menghasilkan uang untuk diri sendiri. Ayo, tembak, selama Anda memimpin, mereka akan percaya apa yang Anda katakan. Guoran berkata dengan jijik. Begitu kata-kata Guoran keluar, semua makhluk itu melihat ke arah pembangkit tenaga iblis, yang langsung terkejut dan marah, tetapi tidak bisa membantah. Jika dia memimpin, Xia Chen dan Guoran pasti akan segera membunuhnya, untuk menghancurkan semangat mereka, apalagi mereka berdua bergabung, bahkan jika itu siapapun, itu cukup untuk membunuhnya dengan mudah. Huff, ras manusia yang berbahaya, aku mengerti berapa lama kamu bisa bertahan, dan aku akan menjagamu nanti. Makhluk iblis itu tidak berani menjadi burung pertama, mendengus dingin, dan langsung menuju ke mayat naga raksasa di kejauhan, karena dia merasa ada pembangkit tenaga paling sedikit di tempat itu dan bisa mendapat manfaat darinya. Pembangkit tenaga iblis pergi, dan pembangkit tenaga listrik lainnya juga mencari target mereka. Meskipun mereka telah membentuk Dao Wang Mian Surgawi gelombang, Dao Wang Mian Surgawi dapat tumbuh. Semakin banyak energi kacau yang mereka serap, semakin kuat kemampuan Dao Wang Mian Surgawi. Tepat setelah krisis dihilangkan, mereka berdua tidak bisa bernafas. Dunia sekitarnya meraung, dan banyak orang kuat bergegas dari segala arah. Wajah Xia Chen dan Guoran menjadi serius lagi. Kali ini jumlah musuh 10 kali lebih banyak dari gelombang sebelumnya. Dibutuhkan satu pukulan, menghemat seratus pukulan, sepertinya kamu harus mengubah rutinitasmu, kamu ada di depanku. Xia Chen menarik nafas dalam-dalam, Rune pada sisik naga di sekujur tubuhnya mengalir, dan Guoran menghadapi Guoran. Saling melirik, keduanya menganggup dan berinisiatif membunuh makhluk mengerikan tersebut secara langsung. Om! 99 jimat beredar di tangan Xia Chen, dan bunga teratai terbentuk. Rune pada sisik naga di sekujur tubuhnya, nyala api melonjak, seperti ratusan sungai yang bertemu dengan laut, mengalir deras menuju bunga teratai, bunga teratai tersulut dalam sekejap, melepaskan nafas kehancuran. Cobalah trik unik bos, teratai api pemadam dunia. Xia Chen berhenti minum, dan teratai yang menyala mekar di tangannya. Dalam sekejap, dia mendorong makhluk di depannya. Bab 3879, situasinya kritis. Bunga teratai yang menyala yang dibentuk oleh 99 jimat meledak berkeping-keping di tengah kerumunan, menyebabkan ribuan mil api menelan kehampaan. Pembangkit tenaga yang bergegas melawan dengan seluruh kekuatan mereka, tetapi beberapa orang masih hancur berkeping-keping di tempat, dan sebagian besar pembangkit tenaga listrik disetrum dengan darah dan tersebar di mana-mana. Sayangnya, saya bukan pembudidaya api, jadi saya tidak bisa berlatih sutra Brahma Agung dari bos. Jika tidak, kekuatan teratai api ini dapat ditingkatkan 100 kali lipat, cukup untuk menghancurkan semuanya. Dibandingkan dengan bosnya, pukulan ini terlalu jauh tertinggal. Titik-petik 2, melihat api beterbangan di langit, Xia Chen diam-diam menghela nafas. Dia sekarang telah memadatkan Daoraja Mian Surgawi dan memiliki berkah darah naga. Dalam keadaan pertarungan darah naga, dia bisa mengukir jimat di sisik naga, dan melakukan mantra apapun yang dia mau, selama jimat itu bisa digambar, Anda bisa menggunakannya di tangan Anda sendiri, bukan hanya mengandalkan pada jimat. Namun, ada beberapa hal yang hanya bisa ditiru, tapi tidak bisa dikuasai. Dia meniru teratai api penghancur dunia Long Chen, hanya untuk memiliki bentuknya, tetapi bukan dewanya. Dia tidak memiliki nyala api alami dan tidak dapat menjalankan sutra Brahma Agung. Meskipun jimat di tubuhnya dapat menarik kekuatan api di dunia, efeknya jauh dari sutra Brahma Agung. 36 jimat diledakan, tetapi efeknya tidak sebaik yang dia bayangkan. Pukulan ini membuatnya menyadari kekurangannya. Dia adalah Master Rune. Meskipun dia memiliki berkah dari Heavenly Dao King Mian dan Dragon Blood, dia bisa bertarung sesuka hatinya, tetapi jika dia ingin menjadi lebih kuat, dia tetap harus mengikuti mulai dengan Rune paling dasar, itulah caranya. Titik. Gaya pertama hari pembukaan. Tepat setelah Xia Chen melepaskan teratai api pemadam dunia, Guoran menebas dengan pisau, bayangan besar dari pisau itu merobek kehampaan, dan melihat bulan sabit berjarak puluhan ribu mil dengan pisau. Ledakan. Selusin atau lebih makhluk yang kuat, bahkan jika mereka melawan dengan seluruh kekuatan mereka, masih dipotong berkeping-keping dengan senjata dan darah mereka, dan pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan pedang mereka. Jika kamu tidak takut mati, datang saja ke sini. Guoran mengayunkan pedangnya dan berteriak tajam dengan kekuatan pedangnya, ingin menggunakan aura pembunuh dari pedang ini untuk menakut-nakuti musuh. Tapi kali ini ada ribuan orang yang datang. Meski pisaunya luar biasa, itu tidak sepenuhnya menghentikan dampak dari orang-orang ini. Yang paling mengkhawatirkan Guoran dan Xia Chen adalah bahwa kehampaan di sekitarnya mengaum, dan dari waktu ke waktu ada orang kuat yang terbang masuk, seperti burung nasar yang mencium bau bangkai, berkerumun, semakin banyak. Hanya ada dua orang yang ingin menghentikan kami. Ini lelucon besar. Ayo pergi bersama, bunuh dia, dan bagikan skala naga terkuat. Setiap orang harus bertindak cepat, jika tidak, para pemain superkuat itu akan mengambil tindakan, dan kita tidak akan memiliki kesempatan lagi. Keberanian adalah hasil, dan itu tergantung siapa yang beruntung dan bisa makan daging. Petik 2 Seekor binatang iblis penuh ki dan darah berteriak, dan yang pertama bergegas mendekat. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang sangat menakutkan. Darah ki di seluruh tubuh bermekaran, naik seperti nyala api, dan sayap di belakang punggungnya membuka langit dan bumi, merobek langit, dia pusat kekuatan yang tak terhitung jumlahnya di sekitarnya benar-benar tertiup angin oleh gelombang udaranya. Karena kamu mencari kematian, maka aku akan memenuhimu. Guoran sangat marah, semakin dia takut akan sesuatu, semakin dia akan datang. Monster-monster itu meraung, dan makhluk lain segera memalingkan matanya dan membunuh mereka. Sisik naga emas mematikan bagi siapapun. Memikat. Ledakan. Guoran menebas dengan keras dengan pedang besar di tangannya, dan ki serta darahnya meledak dengan seluruh kekuatannya. Dia menebas senjata monster-monster itu dan membuat suara yang mengejutkan. Uff. Pria kuat monster itu menyemburkan setegup darah, tubuhnya retak karena shock, dan hampir hancur oleh pisau Guoran. Ekspresi ketakutan muncul di matanya, dan dia akhirnya melihat kengerian Guoran. Namun, hati Guoran membeku, dan dia diam-diam berteriak, monster ini terlalu kuat, dan dia tidak bisa membunuhnya dengan satu pukulan, yang akan menyulut kesombongan makhluk-makhluk ini. Benar saja, seperti yang dia pikirkan, meskipun monster itu disetrum dengan darah dan terluka parah, dia tidak mati, dan memberikan kepercayaan diri yang tak ada habisnya kepada makhluk lain. Lagi pula, ada banyak dari mereka, ribuan yang kuat, bunuh seperti orang gila. Sekarat. Guoran dan Xia Chen kaget dan marah. Ada terlalu banyak dari orang-orang ini. Mereka bergegas menuju Long Chen dari segala arah, dan keduanya tidak bisa menghentikan mereka. Uff. Uff. Keduanya marah, dan mereka melakukan serangkaian gerakan besar, satu per satu, membunuh puluhan makhluk dalam satu nafas, tetapi mereka tidak bisa menghentikan orang-orang ini sama sekali. Seseorang sudah dekat dengan sisik naga, dan baru saja akan bergegas, tiba-tiba kehampaan itu bergetar, dan sebuah rune tirai tipis muncul. Ledakan. Pria itu menabrak tirai cahaya, dan bahkan tanpa bersenandung, dia terguncang menjadi kabut darah oleh tirai tipis, dan dia memicu formasi besar yang diletakkan oleh si acara. Boom-boom-boom. Melihat formasi besar tersebut, banyak makhluk yang tidak percaya pada kejahatan. Mereka langsung memegang senjata dan menghancurkan formasi besar itu. Akibatnya, saat senjata mereka menyentuh formasi besar, kekuatan kekerasan dimasukkan ke dalam tubuh mereka, dan mereka hancur berkeping-keping satu per satu. Titik. Pada saat ini, makhluk-makhluk ini akhirnya terbangun dari godaan sisik naga, tidak lagi menyerang secara membabi buta, dan pada saat ini, Xia Chen dan Guo Oran membantai makhluk-makhluk ini dengan panik. Meskipun makhluk-makhluk ini ganas, dan semuanya telah memadatkan Daor Raja Mian Surgawi, tetapi bertarung sendirian, tidak ada yang menjadi lawan dari mereka berdua. Dalam sekejap, keduanya telah membunuh puluhan orang. Tapi makhluk ini seperti orang gila. Mereka tahu bahayanya, tapi mereka tidak mundur. Mereka takut jika mundur, sisik naga akan diambil oleh orang lain. Yang kuat sering tergila-gila saat menghadapi kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Jangan menyerang formasi besar secara langsung, gunakan serangan jarak jauh, habiskan kekuatan formasi besar, dan kamu bisa menghancurkannya. Ras manusia yang kuat mengingatkan dengan keras. Kamu pengkhianat. Xia Chen dan Guoran sangat marah. Mereka berdua telah membunuh sekelompok orang ini dan mereka sedikit ketakutan, tetapi seseorang keluar untuk membuat masalah, dan pembuat onar itu adalah klan mereka yang sama. Kemarahan semacam ini tak terlukiskan. Mati. Guoran meraung, sayapnya mengepak di belakang punggungnya, dan pria itu seperti bintang jatuh, bergegas menuju pria itu. Ingin membunuhku, bermimpilah tentang itu. Pria itu mencibir, jimat diok muncul di tangannya, dan dia menghancurkan jimat diok itu. Namun, saat dia menghancurkan jimat diok itu, senyum di wajahnya membeku. Jimat teleportasinya benar-benar gagal. Di atas kekosongan di sekelilingnya, jimat transparan muncul satu per satu, yang lurus. Jimat inilah yang mengisolasi kekuatan teleportasinya. Mati. Xia Chen menghapus jimat teleportasi pria itu di udara, Guoran menebasnya dengan pisau, pria itu berteriak ketakutan dan mencoba yang terbaik untuk melawan, tetapi dia masih tidak bisa mengubah nasibnya untuk dibunuh. Boom-boom-boom. Meskipun orang ini sudah mati, di bawah pengingatnya, makhluk yang tak terhitung jumlahnya telah mengilhami cahaya ilahi satu demi satu, jatuh pada formasi besar. Formasi hebat itu bergetar, dan Rune yang tak terhitung jumlahnya beredar. Sambil menahan serangan ini, Rune juga dengan cepat meredup. Ini adalah pembangkit tenaga listrik yang memadatkan Heavenly Dao King Mian gelombang Xia Chen Great Formation daya tahan menurun dengan cepat. Xia Chen dan Guoran cemas dan marah. Mereka tidak bisa membunuh begitu banyak orang dalam waktu singkat. Begitu mereka menembus formasi dan mengganggu Long Chen, itu akan merepotkan. Semua orang di legion darah naga pandai menyerang, tidak pandai bertahan. Keduanya memiliki kekuatan, tetapi mereka tidak berguna. Keduanya menjadi gila. Ledakan. Formasi besar tidak dapat menahan serangan ribuan orang kuat, dan itu meledak berkeping-keping dalam sekejap. Saat formasi besar meledak, energi naga tak berujung meledak. Merasakan dampak energi naga, orang-orang kuat ini menjadi lebih gila dalam sekejap. Sekarang, seperti serigala lapar, dia bergegas menuju Long Chen, dan adegan itu menjadi tidak terkendali dalam sekejap. Ledakan. Saat orang-orang ini hendak mendekati sisik naga, satu persatu siluet turun dari langit, merobek tentara dewa ke dalam kehampaan, membunuh pembangkit tenaga listrik ini dengan cara yang paling langsung dan ganas. Legiun darah naga ada di sini, jika kamu ingin mati, lepaskan. Sekelompok suara heroik dan berdarah bergema di seluruh dunia. Bab 3880, Perang Darah Naga 8 Kelaparan. Satu persatu, para prajurit dengan mahkota daus surgawi dan baju besi naga emas di kepala mereka seperti pisau tajam yang keluar dari sarungnya, dan mereka datang dengan darah dari cuaca yang runtuh. Pada saat itu, langit dan bumi berubah warna karena niat membunuh yang mengerikan. Uff! Makhluk yang baru saja akan mendekati sisik naga emas langsung terbelah menjadi dua bagian oleh pedang prajurit darah naga dan langit berlumuran darah. Membunuh. Dia melihat ke langit dan berteriak, seolah-olah dia telah kembali ke benua Tianwu. Adegan ketika dia bertarung dengan Long Chen ke segala arah, prajurit darah naga telah kembali, dan darah yang telah lama diam dinyalakan kembali. Semangat juang yang tersembunyi di hati mereka meletus seperti gunung berapi, dan hasrat mereka akan darah dan pembunuhan menyebar dengan cepat. Mereka dilahirkan untuk perang. Hanya dalam pertempuran mereka dapat menemukan arti hidup yang sebenarnya dan menemukan jati diri mereka yang sebenarnya. Masing-masing dari mereka adalah pejuang yang telah ditempa, tetapi setelah terbang ke dunia abadi, mereka seperti tentara sihir, dihancurkan menjadi pasir, dan kecemerlangan mereka terkubur. Hari-hari ketika mereka meninggalkan Long Chen tidaklah mudah. Setiap orang mengalami rasa sakit yang tak terhitung jumlahnya, berjuang di dasar dunia kultifasi dan berjuang untuk bertahan hidup. Kenaikan ke alam abadi, mereka tampaknya telah dipukul mundur ke bentuk aslinya, seolah-olah mereka telah kembali ke kehidupan sebelum mereka bertemu Long Chen, jenis kehidupan yang penuh sesak, tesiksa, dan porak-poranda, dengan pasang surut tak berujung. Downs, dan duri langkah demi langkah. kecemerlangan yang diberikan Long Chen pada mereka saat itu tidak bisa lagi dilihat. Bakat dan bakat mereka ada di alam abadi dan hanya bisa dikatakan yang paling umum. Tapi satu hal yang diajarkan Long Chen kepada mereka, dan mereka akan selalu mengingatnya, adalah kualitas paling dasar dari orang yang kuat, tekat untuk menjadi lebih kuat. Tidak peduli kapan mereka, mereka akan melakukan yang terbaik untuk membuat diri mereka lebih kuat. Jika mereka tidak memiliki sumber daya atau bakat, mereka akan bekerja keras, berkreasi ketika mereka tidak memiliki kesempatan, tidak pernah menunggu secara pasif, membuat alasan untuk malas, dan tidak pernah menyerah. Akan menyerah pada kenyataan yang kejam, dan tidak akan menyerah karena putus asa. Untuk bersatu kembali dengan legion darah naga, mereka berlatih keras siang dan malam, tidak berani mengendur sedikitpun. Bahkan jika bakat dan bakat mereka rata-rata, mereka masih menukar darah mereka dengan status mereka. Rasa sakit dan penderitaan yang tak ada habisnya, bukannya menghancurkan mereka, malah membuat mereka lebih kuat dan lebih tajam. Mereka seperti naga yang terjebak dalam penyelaman, bekerja keras dan menunggu kesempatan. Sekarang, mereka akhirnya mendapat kesempatan, karat pada bila tajam terkelupas, dan senjata ajaib itu akhirnya meledak menjadi cahaya paling tajam. Setelah bertahun-tahun memoles, mereka telah terlahir kembali secara spiritual. Di bawah restumian, mereka langsung mengendalikan kekuatan yang bahkan tidak bisa mereka bayangkan. Membunuh Prajurit berdarah naga meraung ke langit bersama, dan suaranya mengguncang sembilan langit. Bintang-bintang di langit bergoyang sebentar karena niat bertarung mereka yang mengerikan. Itu adalah raungan yang membuat semua dewa dan iblis merasa tidak nyaman. Puff engah-engah Prajurit darah naga datang, dan makhluk yang bergegas itu tercabik-cabik dalam sekejap, seperti domba yang memasuki sekelompok harimau. Potongan-potongan itu termasuk mayat dan senjata. Senjata yang rusak milik para prajurit darah naga ini. Prajurit darah naga pada dasarnya sangat miskin. Senjata di tangan mereka bukanlah barang bagus, dan mereka tidak bisa bersaing dengan senjata di tangan para elit. Namun senjatanya rusak, mereka masih memiliki tubuh pertempuran darah naga dan sisik naga untuk melindungi tubuh mereka. Mereka memiliki baju perang terkuat, dan mereka melawan senjata dewa dengan tangan kosong, langsung menghancurkan senjata lawan. Perasaan membunuh musuh dengan kejam membuat darah para prajurit darah naga mendidih. Prajurit Dragonblood, dengan tangan kosong, tetapi tidak ada yang bisa bergerak, kekuatan kekerasan, Guoran dan Xia Chen sama-sama terkejut dan bahagia, hati mereka melonjak, Dragonblood Legion akhirnya akan kembali lagi, kembalikan The Dragonblood Legion setelah itu bukan lagi Legion pertama Tianwu, tetapi Legion pertama Jiutian. Satu demi satu prajurit darah naga datang dari jauh. Mereka semua terbangun dari retret, dan mereka semua memadatkan Mian Raja Surgawi dan tubuh pertempuran darah naga dan bergabung dengan kelompok pertempuran. 100, 200, 300. Semakin banyak prajurit darah naga bergabung, dampak dari makhluk-makhluk itu dihentikan, dan di tempat-tempat yang kurang dari 100 mil dari sisik naga emas, mereka semua terbunuh oleh darah naga para prajurit berhenti. Semakin banyak prajurit darah naga, dan makhluk yang datang untuk mendengar angin semakin banyak berkumpul. Mereka datang secara bergelombang satu per satu. Jelas, mereka berencana untuk datang ke sini setelah sumber daya abis satu per satu. Rebut lagi. Makhluk-makhluk ini dari semua ras, dan mereka bercampur. Beberapa hanya memiliki beberapa ratus orang dalam satu gelombang, dan beberapa memiliki puluhan ribu orang dalam satu gelombang. Ketika makhluk-makhluk ini melihat naga raksasa itu, mereka segera bergegas untuk mengambil posisi dan menyerap aura kekacauan. Ini gila, itu datang ke sini seperti air pasang. Formasi pertahanan. Xia Chen berhenti minum dan memerintahkan semua orang untuk membentuk formasi. Makhluk-makhluk ini gila. Mereka bergegas maju dengan putus asa. Tampaknya mereka lebih baik mati daripada menggigit sepotong daging Long Chen. Bos. Xia Chen dan Guoran memperhatikan bahwa sisik naga yang Long Chen duduki mulai menyusut tajam, dan menyusut hingga diameter sekitar 10 kaki. Pada saat yang sama, sisik naga mulai menekup ke atas, membungkus Long Chen perlahan, dan akhirnya menjadi bentuk telur. Telurnya tembus cahaya, dan terlihat ada tabung emas berbentuk jaring kawat yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Tabung ini meluas ke tubuh Long Chen, dan tubuh Long Chen juga menjadi tembus cahaya, dan sisik naga dapat terlihat. Rune terakhir perlahan hancur, berubah menjadi pecahan Rune kecil yang tak terhitung jumlahnya, mengalir ke tubuh Long Chen. Melihat fragment Rune, jantung Xia Chen berdetak kencang, ini pasti Rune Magis Master Skala Naga. Jika bos menyerapnya, dia akan bisa mengendalikan kekuatan Magis Master Skala Naga. Pada saat yang sama, Xia Chen akhirnya mengerti mengapa makhluk ini begitu gila. Jika kulit telur Long Chen rusak, Rune itu akan menjadi tidak dimiliki dan dapat diacak sesuka hati. Selama sisik naga tidak bodoh, mereka tahu bahwa asal-usulnya luar biasa. Jika mereka mendapatkan Rune dari takdir mereka sendiri, mereka dapat membuat orang terlahir kembali dan mengubah hidup mereka melawan langit. Bagaimana mungkin mereka tidak gila? Di kulit telur emas, ada total delapan Rune. Sekarang Long Chen menyerap yang pertama, tetapi kecepatan penyerapannya sangat lambat. Karena itulah makhluk ini memiliki mata merah. Masalahnya, jika ini terus berlanjut, akan ada lebih banyak musuh. Guoran memandangi puluhan ribu orang kuat, dan dengan panik menyerang blokade Dragon Blood Warriors. Meskipun Dragon Blood Warriors sekarang bertahan dengan sempurna, mereka masih menakutkan. Saya khawatir gelombang karena seiring berjalannya waktu, semakin banyak orang akan datang, dan mereka akan menjadi semakin kuat, dan di antara kerumunan di sekitar, ada banyak orang yang tetap di pinggir, bersembunyi di antara mereka banyak yang menakutkan pembangkit tenaga listrik jelas menunggu kesempatan. Begitu legion darah naga tidak tahan, mereka akan segera mengambil tindakan. Yang paling mengkhawatirkan mereka adalah bahwa Ji Wuming, Zesuan, dan Weng Tianyao berada jauh, tangan mereka tercetak, dan Dao Wang Mian Surgawi secara bertahap terbentuk di belakang kepala mereka, dan mereka dapat berhasil dipadatkan kapan saja. Ledakan. Tiba-tiba, kehampaan di kejauhan terdistorsi di area yang luas, dan sosok pria paru baya muncul. Dia datang dengan ratusan ribu orang kuat di belakangnya dengan aura pembunuh. Ketika mereka melihat pria paru baya itu, ekspresi Xia Chen dan Guo Ran tiba-tiba berubah. Tuan Kota Silvermoon Pes, Lao Mo baru saja kembali ke Shanghai, dan akan melanjutkan pembaruan normal besok, dan akan mulai menambahkan pembaruan. Terima kasih atas toleransi dan pengertian Anda tentang Lao Mo. Tidak ada yang perlu dibalas, selain kata-kata kode dengan putus asa. Terima kasih atas toleransi dan pengertian Anda.